KELASEMEN KEDUAPULU YAKNI Adalah Spalmas yang berada dalam dasar klasemen sementara Liga Spanyol dengan mengemas 3 poin. Lanjut ke urutan 19 klasemen sementara Liga Spanyol yakni ada Valadolid dengan mengemas 5 poin. Sedangkan di urutan ke-18 yakni ada Valencia dengan torehan 6 poin. Dilanjut ke Leganes yang berada di peringkat ke-17, Leganes sendiri mengemas 8 poin. Berikut ada Getafe yang menghuni di peringkat ke-16 di Liga Spanyol, Getafe mengemas 8 poin. Real Sociedad berhasil merangkak naik dari dasar klasemen bawah dan saat ini Real Sociedad menghuni klasemen 15 dengan torehan 9 poin. Di atas Real Sociedad kini ada Espanyol yang menghuni peringkat ke-14 dengan torehan 10 poin. Deportivo Alaves ini berada pada peringkat 13 dengan meraih 10 poin. Lebih unggul dari Espanyol karena Alaves mengkoleksi gol lebih banyak dibanding Espanyol. Peringkat ke-12 yakni ada Sevilla yang mengkoleksi 12 poin. Girona yang sebelumnya berada pada puncak klasemen kini mendapatkan penurunan drastis sehingga berada pada peringkat 11 di klasemen sementara Liga Spanyol dengan torehan 12 poin. Sebaliknya dari Girona, Real Betis yang sebelumnya berada pada dasar klasemen kini beranjak naik dan menghuni klasemen ke-10 dengan 12 poin. Celta Vigo mengemas 13 poin dan berada di peringkat ke-9 Liga Spanyol. Hanya dapat selisih gol dengan Celta Vigo, Rayo Fayekano berada di peringkat ke-8 dengan 13 poin. Mallorca berada pada peringkat ke-7 yakni tempat peserta kualifikasi Liga Konferensi Eropa dengan 14 poin. Athletic Club berada di posisi ke-6 dengan torehan 14 poin. Osasuna memiliki 15 poin sekaligus menempati klasemen ke-5 dari Liga Spanyol. Posisi ke-4 yakni dihuni oleh Villarreal dengan mengantongi 17 poin. Athletic Club Madrid sama mengantongi 17 poin namun memiliki koleksi gol lebih banyak dan kini menduduki di peringkat ke-3 Liga Spanyol. Real Madrid mengantongi 21 poin untuk berada pada peringkat ke-2 dari Liga Spanyol dan siapa yang berada pada urutan sementara Liga Spanyol saat ini. Siapa lagi kalau bukan FC Barcelona? Kini menempati klasemen pertama dengan torehan 24 poin. Terima kasih semuanya dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih.